Kalau teman-teman menemukan soal seperti ini, ingat fx sama dengan ax pangkat n maka f aksen x atau turunan dari fungsinya sama dengan n dikalikan ax pangkat n-1. Kemudian gradien garis singgung dapat kita cari dengan cara turunan dari fungsinya atau gradien m sama dengan f aksen x. Ingat juga persamaan garis y-y1 sama dengan mx-x1. Di sini kita punya grafik y sama dengan 3x kuadrat dikurangi 7x ditambah 2. Kemudian dia disinggung pada titik dengan absis 3 maksudnya pada x sama dengan 3. Kemudian dari sini kita tinggal masukkan nilai x-nya ke dalam grafiknya di sini. Sehingga kita dapatkan nilai y-nya sama dengan 3 dikalikan 3 pangkat 2 dikurangi 7 dikalikan 3 ditambah 2. Hasilnya disini sama dengan 8. Kemudian sekarang kita coba cari berapa nilai y-nya dengan menggunakan cara ini. Y-nya sama dengan 6x dikurangi 7. Kemudian karena kita ingin mengetahui berapa nilai gradien pada x sama dengan 3. Berarti di sini pada y aksennya kita masukkan nilai 3. Berarti 6 dikalikan 3 dikurangi 7 sama dengan 11. Kemudian sekarang kita coba gunakan persamaan garis ini. Y dikurangi y1 ini adalah y1 sama dengan m y itu 11 dikalikan x dikurangi x1. Di sini x1-nya adalah 3. Berarti y-8 sama dengan 11x dikurangi 33. Y dikurangi 11x ditambah 25 itu akan sama dengan 0. Yaitu pilihan jawaban B. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.